Bapak Ibu bisa, ini literasi digital kita yang kadangkala sekolah itu ketinggalan sama KP Saya gak mau, sekolah hari ini harus lebih cepat respon terhadap teknologi digitalnya Karena KP-KP mikir menu udah pake HP, sekolah gak ada Inilah ada literasi, nah ini bisa pake Google Lens Nah, ini kan Google Lens ya Kita scan aja barcode nya, ini anak udah Kita udah melakukan, membuat narasi disini Muzik 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 dibuka aja yang bisa dibuka dibuka aja maksudnya Terima kasih. 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 ini mana yang mana yang ini ini kok ini bu saya bisa lihat di sini pasti belum keluar Pak itu urusan mana yang udah di-upload ada semuanya Hai cek gimana Bisa dilihat sekolah Kabupaten Kulakarta disini Oke ini kita lagi sama anak-anak dari berbagai macam sekolah Ada beberapa sekolah tadi yang lagi lihat-lihat pameran Kami masuk ke setan, kita asal dinas pendidikan Oke, sudah? Silahkan Nah, jadi ini setan kita itu bertemakan digitalisasi sekolah berbasis kearifan lokal Nah, setan ini menjadi galeri dari apa yang sudah kita lakukan di Kulakarta Capaian-capaian kita tercantum semua disana termasuk program-program unggulan Ini adalah program-program unggulan kita Mulai dari sekolah nama anak yang berbasis kearifan lokal Kemudian agama, keabangan, dan pendalaman kitab-kitab Ini adalah pendalaman kitab kuning Kemudian tatangin di Balai Atikan Ini program unggulan kita Pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal Kemudian tujuh kue atikan istimewa Ini yang sejak tahun 2015 adalah ini Kemudian ini ada senang yang diciptakan oleh guru-guru kita Dan lagunya itu lagu yang saya yang bikin namanya Senang TDIBA Sudah kita munculkan Ini adalah sekolah untuk keterampilan masyarakat Ini program untuk para pemuda dalam jalur pendidikan non-formal Ini layanan pengaduan kita Kalau dikur Ini sekolah ekologi Sekolah ekologi itu sekolah yang ada di daerah Kelurahan Cisere SP8 dan SP10 Yang ini adalah Balai Madalakarsa SKP yang terbuat dari Bambu Yang dibuat untuk hub disini Penampungan hasil-hasil karya siswa dalam program Tata Ndibale Akikan yang nanti akan kita tampung di bangunan ini Bangunan Madalakarsa Ini semuanya Kita Masukkan kesini Nah ini juga ada Ini adalah komunitas yang kita bikin dulu Namanya komunitas Purubasari Purwakarta Batas Kepari Ini wadah guru-guru yang suka nulis Bikin puisi, bikin narasi, bikin esai, artikel, dan lain sebagainya Ini arboritum bambu Ini arboritum bambu Yang kita simpan Yang kita laksanakan di SDN 2 Cikopo Di daerah Kecamatan Purwasari Nah semua yang ada disini Sudah kita tarik semua dalam bentuk digitalisasi Ini adalah display kita Yang bisa membuka berbagai macam informasi tentang dinas dunia Ini ada data makro Kita bisa Bisa melihat data makro Jelas pendidikan Disini mulai dari Rata-rata lama sekolah Kondisi bangunan Ini contohnya Ini Kemudian Ini program pendidikan karakter kita Nah ini Yang ada disana ini sudah tersantung disini semuanya Nah ini mulai dari Yang saya sebutkan tadi Kemudian Ini contoh sekolah ekologi kita bisa buka disini Nah ini adalah sekolah ekologi Yang ada di Kecamatan Purwakarta Ini sekolahnya Ini bangunan-bangunannya sama terpintasnya Ini dulu kunjungan kepala direktur sekolah daftar kementerian waktu itu Ini hasil-hasilnya Ini di sekolah ekologi kita didik anak-anak itu untuk belajar dari buru sampai ke hidup Jadi mulai nanas sampai ke pengolahan pascapanan Ini contohnya Kemudian kalau kita mau lihat lagi Apa Tentang profil sekolah di Kabupaten Purwakarta Bisa klik full side disini Ini akan menampilkan Seluruh sekolah di Kabupaten Purwakarta Nah ini perkecamatan sudah ditaklombokan Jadi kalau kita mau lihat salah satu sekolah Di salah satu perkecamatan bisa Misalnya perkecamatan pascawan juga di klik Kita akan tahu bagaimana perkembangan literasi Dan mereka Apa Mereka Beraktifitas dalam Memanfaatkan teknologi digital Dan literasi Dan contohnya ini SDN satu perkecamatan Dan Di sini akan kita lihat semua Apa yang mereka lakukan Mulai dari data sekolah Profil guru Media pembelajaran Galeri apa yang mereka kerjakan Foto-foto Ini foto-foto mereka Semuanya sudah ada Semuanya sudah ada Galeri foto kinerja penjaga sekolah Apa yang dalam komentar penjaga sekolah Kita bisa buka di sini Nah tuh Ini galeri penjaga sekolah Ada penjaga sekolah aja diawasin Tuh Ada kinerjanya apa aja Semuanya ada Kalah lama ini Kayaknya yang kuotain Berat Kebetulan ada kepala sekolah tuh Ini Kepala sekolah Kalau mau lihat sekolahnya bisa aja di sini Suka satu Kalau ibu mau lihat di sini juga ada Kalau ibu mau lihat di sini juga ada Dari guru ada Sekolah tipe Ada dong Nah ini ibu ya Ibu sekolah mana tuh Suka Sari Suka Sari Suka Sari SMP kan SMP kan di Suka Sari Sekolah diri ya Albu Jali Nanti dilihat Nah itu SMP N Satu Suka Sari Ibu Kumpal sekolahnya Oh ini ibu ya Nah ini bisa dilihat Jadi kalau saya mau lihat sekolahnya ibu Aktif atau tidak dilihat aja di sini literasinya Nah gitu Nih Sudah bisa lihat sambutan Ini ibu Oh ini kayaknya anak SMP Ada semuanya Jadi kita di sini menampilkan Upaya digitalis sekolah Membuat literasi sekolah berbahasa digital Dan itu kita integrasikan dengan karifan lokal kita Dengan datangnya di bawah kita Ini adalah Stromerit Ini Stromerit ini Yang ini bisa generasikan ke dalam Itu nanti oleh anak-anak Ini Pak Ecoprint Ecoprint ini karya SMP N Satu Bumur Sari Yang nanti juga bisa generasikan ke dalam School site Ini semuanya produk-produk anak-anak sekolah Ini program tatanan di Balai Atikan ini Nah yang paling canggih ini Ini adalah robot sensor Oh ini Ini ada anaknya nih Ini adalah robot sensor nyiram Jadi karena di kita itu Namanya siapa kemudian A Altap Mantap Di kita ada program tatanin di Balai Atikan Nah ini salah satunya adalah bagaimana Menceritakan cabai ini jadi sumber belajar anak-anak Dari sini anak bisa melakukan narasi Teks prosedur dalam bentuk bahasa Indonesia Bisa juga belajar HIPA Tentang fotosintesis Bisa juga belajar tentang bahasa Sunda Menceritakan tentang cengek Bisa juga belajar bahasa Inggris Menceritakan cabai bahasa Inggrisnya apa Dan ini adalah anak-anak diajarkan oleh kita Bagaimana membuat skam Ini adalah program biologi Program matematika Karena di sini ada perbandingan-perbandingan Nah ini ditanam oleh mereka Dibuat kegiatan tanamnya oleh mereka Kita membebaskan pertanian kita Di sekolah-sekolah itu bebas dari Bahan kimia sintetis Dan karena SMP 7 ini Dungunya sekolah teknik Berbasis teknik Mereka tetap didorong keunggulannya Dalam bidang teknik Nah bagaimana kita mengintegrasikan Antara keteknikan itu Dengan program lokal kita Jadi anak-anak sudah Berhasil menciptakan robot sensor Untuk menyiram Terangin Jadi jika ketika tanah Terdeteksi kering Oleh si sensor ini Maka sensor akan mengirim Otak ke otak Ke otak robot Ya Otak robot Agar menyalakan pompanya Oke Kalau kering ya Ya kalau kering Jadi ini kalau Kering tanahnya Itu sensornya akan ngasih tahu Ke otak robotnya Nah dari situ Nanti Nyiram sendiri ya Iya Pak Ini adalah proses pembelajaran Ini anak lagi Melakukan literasi Dan kemampuan Berkomunikasi Dan nanti Nyiram sendiri kan Kalau ingin jelas Karena misalnya Altafnya gak ada Coba pinjam HPnya Bapak Ibu bisa Ini literasi digital kita Yang kadangkala Sekolah itu Ketinggalan sama KP Saya gak mau Sekolah hari ini Harus lebih cepat Respon terhadap Teknologi digitalnya Karena KP-KP Mungkin menu Udah pakai HP Sekolah Gak ada Inilah ada literasi Nah ini bisa pakai Google Lens Nah Ini kan Google Lens ya Kita scan aja Barcode nya Ini anak udah Udah Lakukan Membuat narasi Disini Ini Ini kan udah ada nih Tinggal di Scan aja Nah Di scan kayak gini Nah Dari sini Kita akan Bisa Nah Nah ini udah menerapkan Literasi digitalnya Dalam bentuk Seperti ini Nah ini Jadi Bisa Seperti ini Nah tuh Udah dideskripsikan Disini Deskripsi Ini adalah Salah satu unsur Yang dibutuhkan Pertumbuhan Nah terus Secara lengkap Alat yang dibutuhkan Ini udah Pelajaran Bahasa Indonesia Ini Tekrasi Belur Pelajaran Prakarya Pelajaran Bahasa Indonesia Pelajaran 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 Cara proses Membuat Alatnya Ada Nanti dibikin Karena ini Belum lengkap Jadi harus Diperlengkap Nanti sama Cara membuatnya Nah tuh Cara kerja Ada tuh Cara kerjanya Menungkapnya Apa Dibutuhkan oleh Siapa Oleh anak-anaknya Jadi Ini harus Sudah bisa Seperti ini Sekolah-sekolah Itu Kita Mengembangkan Apa yang Sistem berpikir Yang kita kembangkan Di keluar harta Di tempat tanit Ini adalah Niti bukti Anak ini Altaf Sudah membuktikan Bahwa Apa yang mereka Pelajar itu Bisa dibuktikan Dengan keluarnya Air sini Dan Tanamnya Bisa tunggu Sampai nanti Dari niti hati Ini kan Cuma pemahaman Pengetahuan Ini adalah Penghayatan Pendalaman Kemudian Niti bukti Metode ilmiah Diterapkan disini Niti bakti Ini Altaf Harus dibaktikan Kepada lingkungan Sekitarnya Di sekolahnya Harus dipraktikan Di rumahnya Dipraktikan Iram Pakai ini Dan Setelah Diti bakti Adalah Niti saja Ini akan Akan Meyakinkan Anak-anak Bahwa Pendidikan itu Sesungguhnya Untuk mendekatkan Dirinya Dengan Tuhan Tidak ada yang Bisa bergerak Disini Kecuali Atas Diri Bener Bener Oke Ini adalah Galeri Yang Sengaja Kita Tamerkan Selama Empat hari Dari hari Miss ya Oke Senang saya belajar Sampai tujuh Sampai tujuh Sampai tujuh Sekolah Mbah kita Tempat kita Bersuka Cita Tersenyum Hati Ria Saling Berjenggrama Menebar Kasih Sayang Pembelajaran Yang Aktif Kreatif Dan Efektif Menciptakan Lingkungan Nyaman Untuk Peraktif Kita Menanam Tanggung Jawa Untuk Saling Menghormati Sekolah Ramah Anak Mengekspresikan Potensi Diri Menanam Tanggung Jawa Untuk Saling Menghormati Sekolah Ramah Anak Mengekspresikan Potensi Diri Mengekspresikan Potensi Diri Mengekspresikan Potensi Diri Terni 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 Terima kasih.